Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sungai dengan berbagai ukuran, baik besar ataupun kecil. Ada beberapa sungai di Indonesia yang terkenal dengan terpanjangnya dan itu tersebar di sejumlah wilayah. Berikut adalah sungai terpanjang di Indonesia. 1. Sungai Kapuas Sungai Kapuas di Provinsi Kalimantan Barat memiliki panjang 1.143 km dan merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas dimulai dari Pegunungan Muler hingga Selat Karimata. Sungai ini melintasi sejumlah daerah dan menjadi penghubung transportasi antar daerah. Oleh masyarakat lokal, sungai Kapuas disebut sebagai Sungai Kapuas Buhung atau Sungai Batang Lawai. 2. Sungai Mahakam Sungai Mahakam memiliki panjang 920 km. Sungai ini berada di Provinsi Kalimantan Timur yang dikenal sebagai habitat hewan langka, yakni pesut Mahakam. Hewan ini termasuk dalam jenis lumba-lumba air tawar yang terancam punah. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur sehingga sering dimanfaatkan untuk transportasi kapal. 3. Sungai Barito Sungai terpanjang di Indonesia selanjutnya yakni Sungai Barito. Sungai ini memiliki panjang 909 km dan melintasi dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sama seperti Sungai Kapuas, hulu Sungai Barito juga berasal dari Pegunungan Muler. Sementara alirannya berakhir di Laut Jawa. Sungai ini merupakan jalur distribusi utama kapal tongkang batu bara serta watan hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu. 4. Sungai Batanghari Sungai Batanghari berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat dan mengalir hingga Jambi. Sungai yang memiliki panjang 800 km ini mengalir dari Gunung Rasan hingga Laut Cina Selatan. Hal ini menjadikan Sungai Batanghari sebagai sungai terpanjang di Pulau Sumatera. 5. Sungai Musi Sungai Musi memiliki panjang 750 km dan membelah kota Palembang menjadi dua bagian. Jembatan Ampera yang dibangun di atas Sungai Musi ini menjadi ikon yang sering dikunjungi wisatawan. 6. Sungai Musi